Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game boost simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada SR2 panorama dari peosan untuk modenya ini dari rule hidden ya untuk liverynya ini include dari modenya ini untuk modenya statusnya free bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lanjut aja kita akan review untuk modenya ini untuk modenya penampakannya seperti ini ya ini basicnya dari SR2 yang HD single flash dengan menggunakan pilar B yang berbentuk S-series ya atau generasi yang terbaru untuk belakangnya sudah yang terbaru ya sudah ada lampu yang belakang ini dan lain saja kita review untuk perlampuannya dulu untuk lampu dekatnya seperti ini ya untuk lampu dekat ini lampu bagian grill ini yang tengah sebagai pemanis ini ini menyala berwarna biru ya disini lalu untuk lampu jauhnya disini untuk lampu di grillnya ini mati ya untuk lampunya jadi hanya nyala ketika lampu dekat saja lalu setelah itu kita akan mengecek untuk lampu azad untuk lampu azad disini sudah menyala dengan normal tidak ada kendala ya dan kanan lalu saya kiri juga sudah menyala setelah itu kita akan menyalakan wiper untuk wiper nya disini untuk wiper lambat lalu wiper cepat ini sudah normal ya dan terlihat untuk di interior ini sudah full aksesoris seperti bantal gantungan dan masih banyak lagi dalam kabin kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan sliding door depan maupun belakang jadi terlihat elegan ya kalau gini dan semuanya yang berbeda dari mod mod lainnya ini sudah menggunakan s-series ya untuk pilar B nya disini lalu kita cek untuk bagian belakang bagian belakang untuk lampu remnya disini tidak menyala ya hanya lampu malam lampu sen sudah bisa 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 menyala ya disini sen kanan lalu sen kiri juga sudah menyala lalu lampu mundur untuk memundur disini sudah menyala ya tidak ada kendala tapi untuk lampu yang di bagian grill ini tidak menyala ya cuma menyala di lampu malam saja disini jadi untuk lampu sennya tidak bisa menyala biasanya kan itu ada sen ngalir di besar tuh kan biasanya mengalirnya disini untuk lampu sennya tapi ini tidak dinyalakan Oh ternyata kalau dari jauh tidak terlihat menyala disini tapi kita cek untuk lampu remnya bakal menyala Oh tidak ya disini untuk lampu remnya jadi cuma lampu malamnya saja disini lalu kita cek untuk bagian interior Hai untuk di bagian interior disini ada dua varian ya ini varian yang kamera penumpang terlihat disini untuk interiornya sudah jauh klub sudah jauh lebih baik ya dari versi sebelumnya karena ini sudah detail sekali disini apalagi untuk dashboardnya disini Wah keren banget ya disini untuk tombol-tombolnya setirnya terus setirnya ini detail sekali ya dan untuk pandangannya disini sudah enak banget tapi saya heran sama kacanya ya kacanya seperti ini ya gelap gitu ya untuk kaca sampingnya atau mungkin dari skinnya mungkin saya juga kurang tahu ya untuk ini dan tentunya disini sudah dilengkapi oleh ACC yang bisa bergerak ya jadi sudah di update yang ke versi yang terbaru untuk modnya ini dan untuk Oh ini apa itu dashboardnya ini berwarna merah ya ini keren banget disini apalagi ada lampu interior yang bisa menyala ketika malam hari ya seperti ini untuk lampu interiornya lalu kita akan mengecek untuk tombol animasi apakah ada perubahan untuk animasi pertama apa ya Hai untuk animasi pertama kayaknya bersuspensi ya Hai aku tidak kelihatannya apa atau tipinya yuk biasanya untuk animasi kedua ini membuka bagian bagasi ya disini untuk bagasinya full kanan kiri ada idumi ada koper ada sembako dan untuk animasi ketiga disini membuka bagian belakangnya atau bagian mesin dan dan untuk animasi pertama sepertinya suspensi ya karena disini tidak begitu kelihatannya untuk perbedaannya mungkin kalian yang tahu atau pernah mencoba mod ini tahu animasi pertama tentang apa silahkan tulis di kolom komentar ya oke bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizabdian channel salam pusit mani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati